Siaga dan waspada akan bencana sekelompok relawan di Magelang, Jawa Tengah andalkan alat komunikasi Handy Talkie. Dari radio komunikasi ini, berbagai informasi tentang bencana di seputar Gunung Merapi disampaikan kepada warga. Oke, selamat sore rekan-rekan semuanya. Mohon laporan seputaran Muntilan ataupun dan Magelang seputaran. Demikian adakah rekan yang memonitor pada saat hari ini? Beginilah aktivitas kelompok relawan tanggap darurat di Magelang, Jawa Tengah. Setiap harinya mereka menginformasikan kepada warga keadaan sekitar Gunung Merapi. Mulai dari hujan lebat, banjir lahar dingin, angin kencang, anah longsor hingga kebakaran hutan. Sulitnya mengakses jaringan telpon mendorong para relawan memanfaatkan radio komunikasi Handy Talkie atau yang kerap disebut HT. Sejak 2010 lalu, para relawan tanggap darurat ini membentuk komunitas Linang Sayang. Komunitas ini menjadi bagian dari 61 komunitas tanggap bencana di wilayah Magelang, Muntilan hingga Yogyakarta. Mayoritas anggota komunitas merupakan warga yang tinggal di sekitar sungai Pablan, Magelang. Sebanyak 140 relawan memiliki peran masing-masing. Salah satunya, Rianto warga Krogowanan Magelang ini sigap menginformasikan adanya banjir lahar hujan yang kerap terjadi di sungai Pablan. Wilayah saya telah masuk wilayah KRB, di mana di suatu saat, kita tidak tahu waktu kapan, itu akan terjadi namanya apalagi dari hujan itu ada banjir lahar dingin, misalnya ada banjir lahar hujan, yang di mana saya harus langsung lari ke tepi bantaran, khususnya di Tempunan Senua Pablan, untuk memberikan informasi. Dari lapangan informasi dibawa ke pusat induk Linang Sayang, di sana petugas berjaga selama 24 jam. Linang Sayang Communication merupakan salah satu komunitas yang berdiri pada tahun 2010. Ini bakalnya dikarenakan memang adanya bencana yang sampai jauh sekali, jaraknya ke tingkat zona bahayanya juga terlalu jauh, sehingga rekan-rekan frekuensi atau relawan yang berada di atas sampai turun ke bawah, sehingga kita berada di bawah, mendirikan komunitas Linang Sayang Communication pada tahun 2010 ketika terjadi lahar dingin. Pemerintah pun memberikan 600 sertifikat bagi relawan yang aktif dalam mengantisipasi dan menangani bencana. Agung Negroho melaporkan untuk NET.